Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengupgrade trafo UPS ya trafo UPS dari merek Prolink dan kemarin sudah dicek trafo ini dan keluarannya hanya 5,7 volt dan sekarang kita akan menaikkan keluaran output dari trafo ini ada dua cara itu cara yang pertama cara simpel namun keluarannya maksimal hanya 12 volt dan untuk cara yang kedua bisa kita menyesuaikan sesuai keinginan kita namun caranya agak sedikit rumit Oke simak saja videonya pertama kita buka isolator atau penutup trafonya ini ya kita potong saja motongnya di bagian output saja ya hati-hati jangan sampai kawatnya terkelupas kita buka seperti ini kita buka ini juga disini kan ada dua kawat dan disini ada juga dua kawat kita pisahkan semuanya ya ini selanjutnya kita cek menggunakan multimeter kita cek sambungannya karena ini nyambung dengan ini maka ini harus kita potong ya ini kita sambung dengan yang ini disini kawatnya ini bukan tembaga ya semacam aluminium maka kita harus melilit menggunakan potongan kabel baru bisa kita soldier selanjutnya kita cek menggunakan multimeter digital 0,5 dan 1,1 kita cek menggunakan arus listrik apakah tegangannya sudah bertambah apa belum ya arus listriknya sebesar 11 ya 11,9 oke yang model seperti ini sudah berhasil ya untuk keluaran sekitar 12 volt sekarang kita lanjut untuk cara yang kedua disini saya akan membuat tegangan menjadi 12,24 dan 36 volt bagaimana caranya langsung saja kita eksekusi pertama kita ganjal dulu bawahnya cobot salah satu pengganjalnya ini ya ini dia sudah keluar satu kita tarik kita cobot semuanya baru nanti kita bongkar ini kita lepas satu persatu ya setelah yang sebelah sini terlepas semuanya ya selanjutnya kita lepas yang bagian plat E nya ya setelah yang sebelah sini terlepas semuanya ya kita pukul sedikit-sedikit sudah terlepas satu ya maka ini akan gampang kita lepas oke kita lepas semuanya sampai tersisa hanya kokernya saja ya ya Alhamdulillah sudah selesai kita lepas semuanya selanjutnya kita buka ini penutup isolatornya ini hanya ringan sekali ya karena kan ini bukan kawat tembaga namun hanya kawat aluminium kita buka ini satu persatu sambil kita hitung berapa gulung oke disini ada 20 gulungan ya berarti per 5,7 volt itu 20 gulungan jika 20 gulungan adalah 5,7 volt jadi 3,5 gulungan per 1 voltnya jika kita membutuhkan 24 volt berarti jadi ada 84,2 gulungan jadi kita bulatkan 85 gulungan untuk mendapatkan voltase 24 volt sekarang kita mulai menggulung kumparan sekundernya apabila kumparan primernya masih menggunakan bawaan trafo yang tadi maka kita menggulung sebanyak 85 gulungan untuk voltase 24 volt dan apabila ingin menggunakan tegangan CT berarti 85 gulungan lalu kita bikin CT di tengahnya baru kita gulung lagi 85 gulungan dan kita keluarkan untuk voltase yang satunya maka kita akan mendapatkan 24 volt CT dan kawat maksimal yang bisa digunakan adalah kawat ukuran 1 mili dan karena ini gulungan primernya sudah saya ganti ya sejumlah 900 lilitan dimana 900 lilitan itu saya dapat dari menghitung luas kokernya dan arah gulungannya itu harus sama ya jika kumparan primernya kesana kumparan sekundernya juga harus kesana disini saya akan menggunakan data saya ya jadi saya akan menggulung untuk voltase 12, 24, dan 36 setelah 55 lilitan kita tekuk kawatnya seperti ini dan disini bisa kita tahan menggunakan lem G ini untuk tegangan 12 volt ya selanjutnya kita gulung 55 lilitan lagi untuk membuat 24 volt dan ini dia setelah 55 lilitan kita tekuk lagi seperti ini kita jadikan untuk 24 volt kemudian kita teruskan 55 lilitan lagi untuk jadikan 36 volt dan setelah 55 gulungan selanjutnya kita pasang kabel seperti ini jadi datanya seperti ini ya ini 55 gulungan jadi 12 volt lalu lanjut 55 gulungan menjadi 24 volt dan yang terakhir 55 gulungan lagi menjadi 36 volt selanjutnya kita pasang kertas semen ya ini agar aman gulungannya kira-kira seperti ini lalu kita lem disini saya menggunakan lem Alteco agar rapi sisa kertasnya saya potong lalu saya lem kembali menggunakan lem Alteco sekarang kita rapikan kabel-kabelnya lalu kita tahan menggunakan plaster selanjutnya kita bungkus kertas lagi agar lebih aman dan kita lem lagi terakhir kita pasang bekasnya pengaman dari trafo yang tadi selanjutnya kita pasang pelat E nya selanjutnya kita pasang pelat E nya setelah pelat E nya masuk semuanya sekarang kita masukkan pelat E nya tidak dan kita称 disini kita pastikan bahwa plat E dan plat E nya sudah terpasang dengan rapi setelah dirasa sudah rapi semuanya, kemudian kita coba menggunakan aliran listrik oke sekarang kita cek tegangannya menggunakan multimeter kita posisikan ke posisi AC multimeternya 13V kemudian 27V dan terakhir 40V terima kasih telah menonton video ini sampai selesai mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like, share, dan komen dan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.